Ya, untuk kepastiannya nanti kita tunggu beberapa hari ke depan ya. Saya pikir tidak ada permasalahan di yang terkenal tentang siapa yang akan menyampaikan, karena tentunya apapun yang disampaikan itu sudah menjadi keputusan lembaga dan keputusan bersama. Sebenarnya, apa yang disampaikan oleh Pak MP maupun Pak PM ini hanya masalah administratif saja. Nanti kita tunggu sama-sama pada waktunya hasil analisa dari Direkturat Gantikasi terkait mengenai masalah pelaporan Saudara KP. Terima kasih telah menonton!